Intro Salam Secinta Indonesia Selamat bertemu lagi teman-teman seprofesi komunitas manajer risiko, kebatuan, governance, dan keberlanjutan di Indonesia. Hari ini kita berkesempatan diskusi dengan Nita Priscilla, yaitu pengelola daripada Center for Risk Management Sustainability. Jadi, selamat bertemu lagi Nita. Selamat bertemu Pak. Kita hari ini ingin mendengarkan pandangan masukan dari Nita mengenai prinsip-prinsip manajer risiko yang disarankan bahkan diharuskan oleh ISO 31000 Risk Management Guideline. Salah satu prinsipnya mengatakan bahwa manajer risiko harus di-prinsip customize. Risk management need to be customized. Nah, merujuk kepada prinsip yang tadi, bisa Nita berikan gambaran mengapa menurut Nita bahwa prinsip tersebut harus ada dalam penerapan punya risiko cuma berbasis 131 ribu. Dan bisa berikan contoh praktis. Kalau menurut pendapat saya, Pak, prinsip customize ini harus ada. Pertama, karena lingkungan tempat organisasi berada ini kan sangat dinamis. Overtime pasti berubah. Nah, itu organisasi tentunya perlu melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Nah, dari situ dia perlu ya prinsip customize ini menyatakan bahwa manajemen risiko yang dilakukan perusahaan itu menyesuaikan sama kondisi lingkungan tempat dia berada. Di samping juga perusahaan berbeda-beda ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang setelah organisinya lebar, tinggi, ada yang letak geografisnya di musim dingin, ada yang culture budayanya, misalnya perusahaan di Indonesia, culture budayanya seperti ini, perusahaan yang letaknya di luar negeri, culture budayanya seperti ini. Nah, itu tentunya manajemen risiko yang akan diberlakukan itu harus menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Supaya yang pertama ketika nanti misalnya melakukan identifikasi risiko, itu risikonya semua bisa teridentifikasi dengan menyeluruh, gitu. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Kalau misalnya ketinggalan kan nanti akan gagal atau tidak akan dipikirkan untuk mitigasi atau antisipasinya. Gitu, Pak. Oke, kalau saya boleh menambahkan untuk kaudien, kita bisa melihat begini, organisasi punya konteks berbeda-beda. Baik konteks eksternal seperti yang tadi Nita sampaikan, letak geografisnya, letak juristiksinya berbeda-beda. Tapi organisasi dalam juristisi sama, bahkan industri yang sama juga punya internal konteks yang beda. Misalnya perusahaan saya punya hutang dalam yen, perusahaan Nita punya hutang dalam dollar, perusahaan saya membuat sepatu, tapi hanya sepatu bayi, Nita membuat sepatu, tapi sepatu katakan lansia, dan lain-lain. Dalam hal ini, customize itu saya yakini juga, harus sesuai dan relevan dengan proses bisnis di organisasi, yang memang diarahkan dalam memproduksi barang atau jasa sesuai dengan misi dan visinya, dan strateginya, dan juga harus fit dengan national context tadi. Maka customize diperlukan. Risk management banking untuk banking, risk management untuk manufacturing, risk management untuk hospitality, facility, pasti itu hospitality management. Terima kasih Nita. Boleh sekarang Nita berikan satu contoh praktis, bagaimana risknya itu di-customize dalam suatu lingkungan tertentu, sehingga memberikan nilai tambah sesuai yang diharapkan oleh organisasi penerap major risk berbasis ASO 31.000? Jadi bagaimana supaya create value ya Pak ya? Jadi risk management ini gimana supaya membantu organisasi justru create value gitu Pak ya? Kalau menurut pendapat saya Pak, ketika misalnya risk manager atau orang-orang di organisasi ini paham tempat di mana organisasinya berada, paham baik kondisi eksternal, kondisi internal, kemudian paham budaya organisasinya dan segalanya, itu dia akan lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang ada gitu Pak. Saya urut rembuk ke sini. Sekarang saya adalah perusahaan XYZ. Perusahaan saya semuanya manual. Saya katakan adalah perusahaan garment, saya membeli sejumlah kain, saya beli pola, digunting, dijahit, dan lain-lain. Sekarang saya mau menerapkan digitalisasi. Digitalisasi pertama sekali adalah menangkap katakan trend. Customer sukanya apa? Eh ternyata customer sukanya sekarang oversize misalnya. Wih, oversize loh, oversize, oversize. Nah, logikanya saya bikin juga dong produk yang oversize disininya. Saya customize disitu. Sehingga kemudian saya pastikan, mengalokasikan kemampuan kita setelah tadi mengantisipasi trend baru oversize, sekarang adalah bagaimana kemudian membuat pola saya sehingga pemakaian bahan paling optimum di dalam memenuhi tadi kebutuhan untuk oversize tersebut. Kemudian saya mungkin harus menyesuaikan juga packaging-nya. Ya, disininya. Packaging yang tadinya nggak berwarna harus berwarna. Packaging yang tadinya saya bikin XL cukup, sekarang harus ada XXL. Misalnya seperti itunya. Nah, hal ini adalah contoh bagaimana kita customize. Contoh lain misalnya juga diperbankan. Kalau saya sekarang memberikan kredit dengan no profile waktu, no profile-nya satu minggu. Saya mau menyesuaikan dengan suai janji saya. Eh, minta kredit sekarang dari bank kita cukup no profile-nya tiga hari. Nah, proses ini akan membuat saya juga memastikan titik-titik. Saya melakukan checking and rechecking ya, untuk credibility seseorang itu harus lebih cepat sekali. Jadi misalnya, data orang per orang sini, saya bisa dapatkan misalnya data BI checking lebih cepat, sehingga keputusan lebih cepat. Atau katakan proses verifikasi, bisa dilakukan secara otomatik. Kompetik, misalnya Nita nunggak mulu kalau bayar kredit card. Jangan dikasih, langsung tolak turunnya. Tapi Nita nggak pernah nunggak kredit card. Oh, bagus nih. Kredit card-nya rata-rata 30 juta. Oke, ah kalau cuma 10 juta aja, kasih aja sininya. Nah, hal-hal tersebut ya. Jadi customize mengikuti juga, baik juga tuntutan bisnis, konteks, dan lain-lainnya. Demikian pemirsa, diskusi kinkat kita dengan Nita Prisila untuk konsep yang dibercara customize, disesuaikan penerapan risiko dengan kebutuhan dan konteksnya organisasi itu sendiri. Terima kasih Nita. Mari kita ucapkan salam cinta Indonesia bersama-sama. Salam secinta Indonesia. Salam secinta Indonesia. Thank you. Terima kasih telah menonton